Ya partai Big Match ini akan disiarkan langsung oleh NET Sore ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Sebelumnya tak kalah menarik di jam setengah dua nanti Bali United melawan PSS Lehman melengkapi Laga Pamungkas di Bali Island Cup 2016 Nah ini ya Tom, kalau kita berbicara mengenai area Macronus Siapa yang tak kenal penyerang utamanya? Christian El Loco Gonzalez Di turnamen Bali Island Cup ini, striker Gaik ini sudah mencetak 5 gol dan menjadi top scorer Ia membuktikan bahwa dirinya belum habis Semangat sila, penampilan gemilang ini tidak lepas dari dukungan keluarga dan rekan satu tim di area Macronus Christian Gonzalez, penyerang Gaik area Macronus ini hian perkasa Di turnamen Bali Island Cup 2016, Gonzalez sudah mencetak 5 gol 2 gol kegawang Bali United dan 3 gol kegawang PSS Lehman Penyerang kelayanan Uruguay 39 tahun silam ini membuktikan ia belum habis Ketangguhannya menahan bola dan pintar mencari posisi di area kotak penalti Menjadi kunci keberhasilan El Loco menjadi top scorer sementara di Bali Island Cup Ketajamannya tak diraih instan Sejak datang ke Indonesia dan bergabung di PSM Makassar tahun 2003 silam Gelar top scorer selalu diraihnya Bahkan pemain naturalisasi ini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak Liga Indonesia selama 4 tahun berturut-turut Mulai tahun 2005 hingga 2009 Performa terbaiknya ini ia dapatkan dari dukungan keluarga dan kerja sama tim Penampilan gemilang El Loco juga mendapat pujian dari pelatih area Makronus Bilang mirasai selija Melawan tim Persib Bandung selasa sore ini Gonzales dalam kondisi fit Ia siap membobardir jantung pertahanan maung Bandung Baginya memenangkan trofi juara Bali Island Cup untuk area Makronus lebih utama dibanding gelar pencetak gol terbanyak Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET